Ya kalau kita lihat memang kan kita mau bicara dari teknikal atau benar-benar dulu nih Kalau dari fundamental ya seperti biasa ya Sepertinya teman-teman pada ngerti ya Kalau kita kemarin dari yang diharapkan sama teman-teman investor atau asing itu Pemerintah itu nggak lambat untuk menarikkan suku bunga ya Harapannya supaya eh tahun depan ini kita masih bisa survive bagus nih ya Cuma sekarang kayaknya udah terlalu lambat ya Nah kalau kita nggak naikin suku bunga ya investor jadi lebih bertanya-tanya dulu nih Kita gimana bisa survive atau nggak nih mungkin seperti itu sih kalau dari aku lihat ya Terus juga dari ya kurang lebih harusnya nggak ada yang feel yang berbeda ya Dari situ ya aku lihat Oke itu dari sisi fundamentalnya ya atau sentiment makronya nih Kalau berat ada yang mau ditambahin lagi kok fenomena apa nih sebenarnya yang terjadi saat ini? Ya jadi seperti yang kita ketahui ya Di market global ini uang yang beredar kan cuma itu-itu aja Dan semua ini kan pasti bergerak secara relatif ya Orang selalu mencari return optimal dengan risk yang paling minimal Yang saya sampaikan disini adalah return optimal bukan return maksimal Karena nggak ada return maksimal Nah disini kan otomatis orang pasti saling menimbang Kira-kira kalau saya masuk ke market Indonesia ini risk free rate-nya diberapa sih? Kita ngomong risk free rate ini kan pasti hubungannya Nah BI rate kita terakhir di 3,5% Sedangkan kalau kita melihat ke Amerika yang notabene negara yang lebih maju Negara yang memiliki resiko lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia Memiliki fat rate yang udah separoh dari Indonesia Dimana ini nggak seharusnya terjadi seperti itu Dimana rata-rata fat rate ini punya spread yang dibandingkan dengan suku bunga PI Itu pasti lebih dari 1 banding 1 gitu kan Mungkin bisa 1 banding 3, 1 banding 4 seperti itu Nah otomatis dari sini ini kan menjadi satu trigger Kepada smart money untuk mencari mana sih yang paling bagus bagi uang mereka Untuk berkembang dengan resiko sekecil mungkin Nah itu deduksi ini terbukti dengan adanya outflow dari pasar bond Nah outflow dari pasar bond ini yang memicu Akhirnya apa? Kurs kita tertekan karena banyak sekali demand untuk dolar Sehingga rupiah kita tertekan Dan akhirnya dengan rupiah kita melemah hingga level mendekati level psikologis 15 ribu Ini menjadi kekhawatiran tersendiri bahwa Nah bisnis real ini akan mendapat dampak yang cukup negatif Sehingga ini juga yang menjadi risk premium kita di pasar equity pasti meningkat Nah dengan risk yang meningkat seperti ini Otomatis mereka akan mencari mana yang akan lebih stabil bagi mereka Akhirnya ujung-ujungnya apa? Equity market kita pun akan terancam outflow Bahkan kalau kita lihat seminggu terakhir sudah terjadi outflow Nah ini semua yang menyebabkan kenapa kita dihajar selama 6 hari beruntur-turut marketnya merah Jadi keterlambatan respon atas apa yang terjadi di market global Walaupun boleh dibilang gubernur BI bersikuku bahwa core inflation kita masih under Konstitus, masih under estimasi Dia lupa bahwa market keseluruhan ini bergerak secara relatif Saya sih seperti itu sih Oke, kalau dari kok gejar gimana nih kok? Jadi intinya boleh dikatakan ini tuh adalah respons dari pasar yang mungkin ekspektasinya Suku bunga acuan BI 7 Darius Report itu bisa naik ya gitu ya ternyata Tapi ditahan seperti itu Gimana kok? Memang paling enak jawab itu paling terakhir Sebenarnya udah kesimpulan aja ya Sebenarnya udah diprediksi sebenarnya sih kira-kira waktu 3 bulan yang lalu lah Tepatnya itu teman saya ada ke Amerika kan Dia sendiri bilang bahwa susah banget Di sana itu orang suruh jadi karyawan paruh waktu itu gak ada yang mau Karena mereka dapat isi money dari pemerintah kan Nah, saya bilang ini udah tinggal nunggu waktu aja nih saya bilang Waktu dia balik ke Indo saya bilang Mendingan lu beli dolar deh saya bilang Mendingan deh sekarang cincin-cincin dolar Kalau lu mau pergi lagi lu dari tabungannya Karena kok buang let dolar ini bakal naik terus Nah, kalau saya lihat ya mungkin udah ambang psikologis juga ya Buat kita nih Ngelihat dolar udah rupiah melemah kan udah 15 ribu nih Gawat nih kalau 16 ribu gimana Terus kita lihat transaksi juga Kayaknya kan tipis banget ya Liquidity itu udah gak ada Liquiditas itu di IASG berasa banget loh kayaknya Semua orang pada pegang cash mungkin ya Outflow juga dari foreign kan juga keluar Jadi saya rasa memang rada berat IASG kita ini Tepetan ya sangat wajar lah ya Terlepas dari inflasi yang menurut saya juga Tertolong karena subsidi aja kan Subsidi pertalit gitu ya Kalau komonya juga nanti komoditas harganya juga udah kembali normal Saya gak tau di bagaimana Indonesia kuat gak kita Oke kayak gitu Jadi banyak teman-teman yang mungkin Belum terlalu banyak tau soal latar belakang makroekonomi Ada yang mengait-ngaitkan dengan ditutupnya kode F Jadi not necessarily itu ya teman-teman Mungkin juga berbarengan momentumnya ya Jadi mungkin pasar saham Indonesia dianggap lagi berisiko Kayak gitu ya Kalau boleh dikatakan demikian Nah terkait dengan dolar sendiri ini Memang sih udah mulai pada banyak Pasti dapet DM ya koko-koko semua nih Gimana nih gimana nih Biasanya orang tuh khawatir Kalau misalnya rupiah lagi melemah Dolarnya menguat Apalagi diambang level-level psikologis Karena bener gak nih Saya gak selama itu di pasar saham ya Tapi katanya ada korelasinya Biasanya kalau rupiahnya melemah banget kayak gitu Kemudian dolarnya menguat Kayak gitu tuh biasanya juga Pasar saham atau equity itu juga Sulit gitu untuk bisa kuat bertahan Kayak gitu Gimana nih view-nya Siapa duluan boleh ke Hong Pimpa Nih koko Bernat mungkin udah gak tahan untuk mau jawab nih Silahkan koko Bernat Ya kalau mikir simple ya Dengan kita ini kan masih impor bahan baku masih banyak ya Otomatis kalau kita punya tekanan di kurs Pastikan risiko bisnis meningkat Nah risiko bisnis yang meningkat ini kan pasti gak favorable Bagi kita yang ada di equity market ya Karena kan dengan risiko bisnis yang meningkat ini Ya kita tahu Pastikan banyak perusahaan yang juga Akan struggling untuk mempertahankan Basic costnya mereka seperti itu Jadi ya pasti secara gak langsung Dengan kurs US dollar yang menguat dan rupiah yang melemah Pasti equity market kita akan tertekan sih Oke risiko bisnis meningkat ya Nanti kita akan bahas teman-teman Sektor-sektor atau bisnis mana aja yang exposurenya Cukup tinggi terhadap volatilitas nilai tukar Dolar dan rupiah ya Untuk Hans boleh ditambahkan Ya jadi kalau kita lihat ya setiap kali Stimulus US ini sebenarnya Cenderung untuk memperkuat nilai Atau uangnya sendiri ya Makanya kalau dilihat hampir terjadi Tentu di hampir seluruh Kawannya US dollar ya Jadi itu aku rasa sih wajib Tapi kalau sebenarnya tadi kita bicara Industri mana ya Yang kira-kira berdampak positif ya Gak serta-merta yang semua eksploran itu Dampaknya positif ya Kalau aku lihat sih masih lebih ke komoditi ya Makanya kalau dilihat kan hari ini komoditi ya Stabil ya Ada perlawanan ya Bumi juga masih Co-related Masih lumayan juga ya Tapi gak semua Atau semua yang berbahan Yang berbau US dollar Itu pasti profit Atau sebenarnya menarik sih Oke Lihat-lihat lagi juga ya Kalau kok gencar nih Ya kalau saya melihatnya mungkin Dari sisi seorang pebisnis itu kan Biasanya kita lebih butuh kepastian ya Alias boleh kita bilang juga Kestabilan lah gitu Nah kalau misalkan kursi yang naik terus Dan demandnya juga gak ada Ya kan kita tahu bahwa Revenue dari perusahaan juga masuknya bukan karena dari demandnya tinggi Tapi dari kenaikan kursi itu kan Nah kalau kursi turun gimana Menurut saya kestabilan itu sih yang akan lebih dikhawatirkan ya Nah memang ada beberapa emiten pasti diuntungkan Tapi ada beberapa emiten juga yang import pastinya Bengkak dia Kayak farmasi saya gak tahu tuh bagaimana nasibnya lagi ya Pasti kan bahan bakunya juga lumayan Import dollar kan Nah kalau dollar misalkan kita perpisahan dollar kan 16 ribu ini berarti Waduh ini Kayak kita aja yang mau jalan-jalan traveling kan mikir-mikir ya Berarti kan udah ada kenaikan Hampir 8% ini Itu makanya waktu kemarin kan Pak Jokowi kayaknya sempat-sempat ya Ada wacana kan mau gak bergantung pada US dollar ya Tapi ya mau gimana memang dollar masih menjadi mata uang dunia Jadi kena imbasnya juga Iya Ini Michael Lioh minta stock pick katanya lucu banget deh Jadi yang menarik ini bukan US nya ya Tapi lebih ke US dollar nya ya mata uangnya Iya Oke Ini komennya tolong yang terkait dengan IG Live ya Kalau enggak nanti kita tutup aja komennya Untuk yang tanya-tanya boleh di kolom question Tapi karena saya bukan host nya Saya gak bisa akses keluarin pertanyaannya ya Kayaknya nih Atau bisa coba saya cek dulu Oh bisa kok Oke 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 Siap-siap Ada yang nanya saham IPO juga Nanti kita akan jawab ya teman-teman Baiklah ini semua pertanyaan teman-teman semuanya itu Jadi tuh saat ini tuh harus ngapain kayak gitu kan Memang mungkin ada yang udah keburu Uangnya sebagian besar di saham Tapi lagi floating loss Ada yang masih punya peluru alias emunisi Tapi juga bingung mau diapain Banyak lah yang nanya apa CL dulu Pindahin kemana Atau CL terus diam aja Atau kayak gimana Boleh kasih view nya dong Secara general sebelum kita bahas Sektor-sektor yang exposure nya Kemungkinan besar positif Atau potensial positif Atau negatif terhadap Nilai dolar yang menguat Saya akan minta ke Hans dulu deh Minta view nya nih Untuk teman-teman semua yang lagi pada galong Harus bagaimana Pada saat seperti ini Ya 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 Jadi sebenarnya Kalau kita ngomong Eh market lagi bingung ini ya Waktu kita lagi gak jelas Atau sebenarnya kita lagi Confident level nya turun Nomor satu Situ paling bagus itu Kurangi posisi ya Waktu sebenarnya Kalau kurangi posisi Sebenarnya balik lagi Kemani-mani Misalnya kalau kita masih Gak jelas marketnya kemana Kita takut crash Terus segala macem Terus udah tiap hari Ada seller Terus menimbulkan seller baru Nah hal-hal seperti ini kan Harus dicegah nih Kita gak tau ke depannya gimana Nah kembali lagi Berapa persen Yang harus kita serve Untuk misalnya Kita mau cut loss Kalau kita ngomong Money management itu Paling gampang 10% itu kita gampang Cari untuk BP Karena cuma 11% Nah Kalau seperti ini ya Wans kita bingung kemana Udah buang semua Kita pegang cash Nanti cari lagi Daripada kita maksa Siapa tau besok rebound Siapa tau segera rebound Eh besoknya tambah dalam Waktu udah dalam Kita gak ngerti Mengenai-ngenai Nah Yang pertama Kalau dari sisi money management Yang kedua Kalau memang kita fokusnya Lebih ke invest Lebih jangka panjang ya Bukan top down analysis ya Lebih ke bottom up analysis Memang kita cari Perusahaan yang benar-benar Profit Dan memang secara valuasi Udah murah nih Nah tapi sekarang Kalau dilihat ya Teman-teman lihat Itu banyak banget Barang-barang Atau semua emiten-emiten Yang valuasi murah Tapi kembali lagi Flow-nya belum ada Jadi kalau kita mau main panjang Ya cari yang benar-benar Dia valuasi murah Atau memang Dia punya revenue Bagus ya Kalau kita mau main pendek Kita pendek mungkin Sekecil mungkin time frame-nya Dan secepat mungkin Kita profit Apa? Tadi yang terakhir? Kalau mau secepat mungkin Time frame-nya? Secepat Sekecil mungkin Time frame-nya Time horizon kita Semakin pendek Dan semakin cepat Bagus Jadi ada dua Enggak ada kita main swing Either kita main cepat Or main panjang banget Oke Enggak ada di tengah-tengah ya Jadi kalau enggak Ngambil Apa? Rentang yang Kecil-kecil banget Time frame-nya Atau sekalian Time horizon-nya Dipanjangin Kayak gitu ya Tuh Betul Oke Kalau dari Ko Gejar nih Ya Kalau saya Sekarang lebih banyak Diem Artinya di grup Juga saya Di grup saya sendiri juga Pagi-pagi Saya cuma update aja Ya saya bilang Ya jaga-jaga cash Jangan terlalu banyak Agresif buy Lalu kalau Untuk yang invest Saya suruh mereka Ya cicil-cicil aja Buy on weakness Tapi ingat yang dicicil ini Main panjang Atau kalau Nanti ada teknika rebound Ya itu bisa di Take profit Jadi Kalau mau invest Beneran panjang Seperti katahan Kalau mau trading Mainnya sekarang Trading cepet aja Nah saya sih Memantau beberapa Saham lapis tiga aja sih Karena enak Kalau lapis tiga itu Trading cepetnya enak gitu Nanti kita bahas Beberapa stock pick deh Yang saya lihat juga Hari ini menarik Tapi hari ini saya Nggak sempat beli Sayangnya udah saya sempat Cut loss lagi Oke Kalau dari Ko Beneran sendiri Gimana nih Ya Kalau saya sih Lihat Secara teknikal Dulu lah ya Secara teknikal kan Memang Tadi kita juga Nembus MA200 Dari ISG nya Ya 6580 Dan itu kan Kebetulan juga Ada rebound juga Terus Kemungkinan Kemungkinan Besok juga Akan hijau Paling enggak Dua tiga hari Nah dalam kondisi Hijau dua tiga hari ini Manfaatin Untuk trimming Posisi Sell on strength lah Temanya Jadi Dengan Kondisi Market hijau Dua tiga hari Kedepan Jangan Digunakan Untuk Posisi Malah gunakan Untuk trimming Nah Karena apa Dengan penurunan Secepat ini Ya Harusnya sih Ini nggak mungkin V-shape lagi Kayak bulan Mei Jadi Yang ada Harusnya Dia harus Buat Sideways dulu Nah Dalam kondisi Sideways itu Ya Kan kita Mau ngambil Posisi pun Kan lebih enak Nggak usah Takut Ketinggalan lah Karena Lebih baik Kita masuk Bukan di harga Yang terbawah Tapi firm Daripada Hari ini Merasa masuk Yang terbawah Besok lebih Bawa lagi Jadi Nggak usah FOMO lah Yang udah pegang Pelan-pelan Entrynya Yang belum Pegang cash Ini kalau Market ijo Manfaatin lah Oke Jadi Menarik banget Karena pengalaman Dari yang Kemarin ya Yang Pandemic crash Kayak gitu kan Mungkin ada Beberapa yang Oke wait and see dulu Amanin cash dulu Akhirnya Pegang cash Sampailah Dia reboundnya Kan cepet banget ya Mau beli Nggak kebeli-beli Takut Nggak kebeli-beli Akhirnya Melewatkan Momentum Market rebound Begitu aja Gitu kan Ada Kobi li nih Halo Kobi li Kita sapa dulu Baiklah Kita akan bahas Tadi Jadi Kalau misalnya Ada pantulan-pantulan Beberapa hari ke depan Kata Kobernard Manfaatin Untuk Trimming Nah mungkin Teman-teman yang Belum familiar Dengan istilah ini Trimming ini Persisnya Seperti apa sih Kobernard Ya Trimming ini Kita bisa Mengurangi Posisi Sebagian lah ya Dari Saham-saham kita Mungkin kita Ada yang merasa Oh ini Aku memang Buat long nih Sahamnya Aku memang Nggak rencana Untuk trading Tapi kan Kalau kita tahu Market ini Arahnya negatif Apalagi ini Hubungannya Sama outflow Itu Nggak peduli Saham bagus Atau jelek Turun Ya turun aja Semua Gitu kan Nah kalau kita Mengurangi posisi kita Kita kan jadi punya peluru Misalnya kalau dia Berada di posisi Kan kita bisa Mengembalikan Posisi Yang awal Dan kita kan Dapat Rifan duit Jadi Nggak ada Salahnya lah Oke Mungkin teman-teman Ada yang Nanggap Oh ini saham Aku bagus kok Padahal Tapi ya ikut turun juga Kayak gitu ya kok Benar Padahal kita Nggak bisa Ngelawan trend Dan kondisi Isinya seperti yang tadi Kok Genjar bilang Ini transaction value-nya Kering Dalam artian apa Ini orang jual Udah nggak ada Power buy Isinya jual Semua Jadi Menurut saya sih Tanda-tanda Kayak gini Ini not so good ya Ini beda dengan Bulan Mei Kalau bulan Mei itu Kalau boleh dibilang Ada yang jual Ada yang mau beli Jadi Tidak kering gitu loh Ini transaksi Sudah mulai kering Sampai Bisa Keges Untuk menaikkan Suku bunga Atau menyampaikan Maksudnya untuk Menaikkan Suku bunga Market Menurut saya Lampu kuning Oke Berarti ini tanggal berapa ya RDG selanjutnya ya Bulan Juli ini Nanti kita pantau Sama-sama ya Berarti udah Memang Udah nggak ada ruang lagi Untuk tetap menahan ya Memang sebaiknya ini Dinaikin Cuma berapa basis point Apakah kita mau Menurut Pandangan Hans Bernard Akan berapa basis point Tadi sih sempat Sebelum live ya Sempat sih tadi Discuss lah Sama Pak Rul sih Jadi sekarang kan Kita belum pernah naik ya Rencana Sampai 100 point ya Kalau nggak salah Mungkin ya 25 25 Nanti Agus September 25 lagi Sampai Oktober gitu Oke Basis pointnya Akan dinaikkan Maksud dari BI Untuk menaikkan Suku bunga ini Sudah memberikan Satu signal Bahwa mereka aware Bahwa ini terjadi Outflow Jadi Dengan Sikap swag BP-nya Mereka untuk Nggak naikin Suku bunga Atau tidak Merespon Terhadap Kenaikan suku bunga Negara lain Menurut saya itu Sih nggak bijak Oke Jadi yang jadi Pertanyaan Teman-teman semua Itu kan Bottom-nya dimana Sementara kan Kita juga Susah kan Untuk mengetahui Bottom tuh Akan sampai mana Tapi paling nggak Apa nih Yang bisa kita Perhatiin Mungkin level-level Support IHSG nih Hans Oke Jadi Kalau kita ngomong Sebelum bicara ke Technical ya Untuk analisi Sebenarnya Kalau teman-teman Lihat kan Kita juga hidup Karena ada Mutual Fund reksadana Nah Sedangkan reksadana Ini sebenarnya Mereka udah pada Kalau yang reksadana saham Setaukan dia harus punya Minimal Maksimal 20% cash Nah Sampai pada suatu saat Mereka udah Under on punya Harusnya mereka kan Sub lagi ke Emitant-emitant yang lainnya Tapi Karena market Atau sebenarnya Duitnya mereka besar Otomatis Walaupun mereka masuk Untuk jaga 20%-nya Akan ke Saham-saham yang Big caps ya Nah most likely Yang big caps apa ya Banking lah Atau saham-saham ya Nah mungkin itu Bisa jadi Moment untuk Keluar masuk sih Dari situ ya Nah Itu dari Fundamental ya Jadi Kalau kita lihat Momentum Kalau kita mau keluar masuk ya Tapi kalau untuk Dari EISG-nya sendiri Secara support Resistance Secara technical ya Biasanya kan kita Bakal lihat nih Harga Level 65 113 Itu mungkin support Kuat ya Tapi kalau dari teman-teman Lihat disini Semuanya pasti jaga Di level support ya Nah Masalahnya adalah Gimana kalau Semuanya support Ini jebol Nah support jebol Ini kayaknya sih Possible banget Ya Since dia kenceng banget ya Lebih baik kita Daripada jaga-jaga Di support Kita jaga-jaga Level di bawah support Jadi gak terlalu Agresif waktu dia Di support Lebih baik Ditunggu di bawah Just in case Kalau kita telat Toh harga sahamnya naik Kalau semuanya kita kecepatan Kalau dia turun lagi Toh kita buang duit Nah itu mungkin ya Antisipasinya Aku rasa Di level 65 111 Itu mungkin Interest area Yang perlu kita lihat Tapi Jangan terburu-buru masuk Mungkin Kalau aku suruh Jaga-jaga Ya Level berapa 6377 sih Kalau aku mau Masuk lagi Barusan menang Wah Menarik banget nih Pesannya yang tadi ya Jadi jaga-jaga Level di bawah Support Kayak gitu Kalau dari Ko Bernard Dan Ko Gencar Siapa dua nih Mau kasih Insidenya Saya gak bisa Keluarin pertanyaannya ya Hans mungkin Di kolom question Kalau misalnya ada pertanyaan Yang menarik Boleh ditampilkan Silahkan Ko Gencar Dan Ko Bernard Kalau saya Ngelet Karena transaksi Juga Masih sepi Saya mungkin Lebih Lebih banyak Untuk diam Dan mungkin Seperti Hans juga Mendingan Nungguin di bawah Sekalian Dan saya Suka banget Kalau lagi IASG Koreksi cukup Dalam ini Beberapa Sambik Caps Banking Ini menjadi Pilihan Saya kemarin Udah ngomong Juga ke grup Ini BBRI Menarik banget Kepala tiga Coba kita lihat Tiga berapa Mungkin saya akan Lebih memilih Tunggu Ada Memang likuiditasnya Sampai 10T Itu kayaknya Udah lumayan Kayaknya Momen dimana Kepastian BI rate naik Investor percaya diri Benar kata Benar tadi juga Bahwa Oke Aware nih Pemerintah Kayaknya kita Bisa lihat Ada Pembalikan arah Mungkin Tujuh sih Jadi Kalau Kita ngeliat Sorry Tadi itu bukan MA200 MA200nya Kejebol juga 6730 Barusan saya buka Tadi itu memang Mantul dari support 580 Kemungkinan besar Saya setuju 6510 ini Tidak akan Seperti Bulan Mei 6510 ini Next Pasti akan Jebol juga Apalagi Kalau Dari Bank Indonesia Juga Tidak ada Awareness Terhadap Urgency Menaikan suku bunga Jadi Sepertinya Saya juga Tidak akan Buru-buru Saya Concernnya Masih SOS Temanya Masih Sell on strength Temanya Masih Collect cash Ngambil lagi Kapan Tugas 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 Bukan Nebak Bateming Dimana Tapi Tugas Kita Adalah Ketika Market Ini Sudah Bateming Dan Record Dengan Flow Yang mendukung Kita bisa Nangkep Kesempatannya Oke Pada Saat Itu Terjadi Yang mana Duluan Yang kita Bisa Perhatiin Ya Dari Semua Experience Yang saya Punya Di market Namanya Big banks Itu Paling Awal Turun Paling Awal Naik Oke Jadi Kalau kita Mau pusing Kita Bingung Mau pilih Emiten Apa Ya kita Pilih aja Yang too big To fail Kan Yang gak Mungkin Bangkrut Yang kalau Bangkrut Bikin Indonesia Payah Ya cari Aja BR BCA Kalau udah Bateming Udah Gitu Aja Simple Kalau kita Mau yang Lebih High Beta Ya nanti Kita Lihat Waktu Kondisi Udah Rebound Baru Kita Cepit Cuk Mana Yang Memberikan Up Lebih Gedi Dengan Flow Yang Mendukung Yang Oke Yang Bicaps Dulu Jadi Misalnya Kalau Yang Sebelumnya Stylenya Ender value Nyari-nyari Saham Yang Potensinya Multi Bagger Kalau Sekarang Kan Dengan Koreksi Seperti Ini Ya Istilahnya Dikasih Harga Yang Murah Banget Ya Kalau Bisa Dikatakan Dikatakan Kayak Gitu Ya Mungkin Sampai Akhirnya Pada Satu Titik Akan Kebingungan Beli Yang Mana Tapi Dari Kobera Tadi Big Caps Dulu Usahain Berarti Depan Terus Apakah Cocok Juga Sebenarnya Untuk Nyari Saham Saham Yang Kayak Hidden Jam Gitu Gak Banyak Dikenal Tapi Sebenarnya Dari Kinerjanya Itu Cukup Menarik Kalau Kondisi Market Crash Kita Crash Juga Belum Kalau BI Sampai Tanggal 21 Gak Naikin Suku Bunga Itu Trigger Menuju Market Crash Nah Kalau Kondisi Market Crash Saya Pribadi Daripada Saya Cari Saham Yang Aneh Yang Belum Tentu Nanti Waktu Recovery Dapat Flow Lebih Cepat Saya Mendingan Main Big Caps Dulu Karena Dari Big Caps Nanti Kita Bisa Take Profit Baru Kemungkinan Orang Juga Akan Second Liner Ya Tujuh Bener Tapi Sebenarnya Kalau Ya Gak 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 Bener Cepat Sebenarnya Ada Bener Bener Jangan Yang Orang Orang Bisa Masuk Banyak Dan Kebetulan Ya Betul Kita Punya Iya Kalau Kita Ngomong Memang Selama Market Itu Berarti Semua Turun Memang Selalu Ada Partai Hiburan Nah Partai Hiburan Ini Yang Mungkin Kita Bisa Manfaatin Buat Tiktok Cuma Kalau Kita Masuk Porsi Serius Saya Pribadi Saya Milih Big Caps Sama Sama Sudah Murah Kita Milih Yang Bisa Kita Masuk Gede Juga Yang Partai Hiburannya Kita Buat Rame Rame Oke Terkait dengan Partai Hiburan Ini Kita Jawab Pertanyaan Teman-teman Yang ada Di kolom Question Boleh ya Teman-teman Kalau yang Mau nanya Langsung Aja Tulis di kolom Question Karena Kolom Komennya Lagi Kita Matiin Apit Satria Tadi Nanya Ini Udah Bisa Dibilang IHSG Cres Atau Enggak Masih Belum Berarti Tadi Kalau Dari Omongan Kobernar Kemudian Ada Yang Nanya Aduh Yang Bukan Pertanyaan Terkait Jangan Ditulis Disini Ya Teman-teman Oke Saya Akan Jawab Dengan Pertanyaan Apakah Kondisi IHSG Saat Ini Mirip Dengan Kondisi Tahun 2000 Saya Sendiri Belum Disaham Tahun 2000 Tapi Dulu Ini Not Even 2008 Berarti Jangan Terlalu Khawatir Berlebihan Juga Karena Saya Ada Dapat DM Dari Teman-teman Yang Khawatir Sama Kondisi Market Sampai Gimana Banget Gitu Loh Ya Buat Pembanding Tahun 2008 ESG 2010 Bottom 1100 Itu Berapa Persen 70 Persen Itu 60 Persen Ya Saya Ingat 70 Persen Covid Kemaren 50 Persen 30 40 Persen 40 Ambil 50 Dari 6600 Sampai 3200 40 Persen Dari 6600 Ke 3200 Menurutku Ini Bahkan Mendekati Covid Aja Enggak Oke Jadi Kalau Untuk Menurut Saya Peluang 5 10 Jebol Ini Kemungkinan Anda Di 630 Sampai 6200 Kecah Dari Itu Berarti Fundamental Kita Tapi Fundamental Kita Sebenarnya Gimana Kalau Di Mata Teman Teman Semua Kalau Menurut Saya Pribadi Kita Sekarang Masih surplus Selama Commodity Juga Masih Bagus Which Is Dari First half Ini Cole Berhasil Stabil Di Atas CPO Juga Berhasil Stabil Di Atas Nah Tantangannya Ini kan Sebenarnya Cuma Masalah Outflow Sebetulnya Gimana Kita Bisa Ngeram Outflow Jadi Kalau Secara Raca Perdagangan Balance Kita So far So good Ya Tapi Kalau Masalah Outflow Ini Gak Bisa Dimitigasi Masalah Kita Cuma Dari Outflow Itu Doang Walaupun Fundamental Kita Baik Saja Kalau Uangnya Keluar Terus Dimana Asing Di Kita 40% Ya Pasti Kerasa Juga Tapi Proporsi Asing Sudah Gak 2008 2008 Itu Proporsi Asing Di Kita 70% Jadi Begitu Terjadi Capital Outflow Pada Tahun 2008 Instant Langsung Tidak Gak 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 Ngomong-ngomong Waktu Zaman Covid Terjadi Resesi Itu Masuk Pemulihan Recovery Itu Bulan Berapa Ya 5 5 5 5 5 Benar Berarti Satu Kuartal Ya Satu Kuartal Ya Rata-rata Kalau kita Ngomong Crash Crash Event Tahun 1998 Pun Itu Gak Bertahan Lebih dari Setahun Sudah Mulai Recover Dari Bottom Ya Jadi Gak Usah Kebayang Yang Aneh-aneh Wah Crash Itu Bakalan Bertahun-tahun Resesi Kayak Amerika Tahun 1929 Kita Gak Gitu Iya Soal Resesi Juga Ada Yang Nanya Kalau Di Media-media Di Internasional Kan Memberitakannya Ya mungkin Mild Resession Kayak Gitu Apakah Kita Juga Perlu Khawatir Apa Gimana Karena Kan Kalau Misalnya Di Amerika Serikat Resesi Apakah Serta Merta Indonesia Akan Resesi Juga Tapi Kan Soalnya Resesinya Bukan Gara-gara Pandemi Gimana Nih Viewnya Kita Resesi Kalau Amerika Sudah Pembalikan Jadi Definisi Resesi Itu Segerikan Kalau GDP Dua Kuartal Minus Ya Dalam Kondisi Saat Ini Amerika Kuartal Kedua Itu GDP Baru Keluar Tanggal 28 28 Jum Ya Kan Katakanlah Amerika Pun Secara Definitif Menuju Resesi Apakah Resesi Itu Berarti Ekonomi Hancur Lepur Tidak Juga Secara Definitif Kan Yang penting GDP Minus Dua Kuartal Itu Sudah Resesi Tinggal Kita Lihat Dengan Resesi Ini Pelemahan Daya Beli Mereka Sejauh Mana Itu Kan Berimpak Ke Company Company Ada Di Amerika Juga Nah Ketika Company Disana Tidak Baik-baik Saja Sedangkan Disini Masih Memberikan Potential Growth Yang Luar Biasa Ya Bukan Tidak Mungkin Flow Itu Juga Masih Kekita Dengan Asumsi Amerikanya Tidak Turun Secara Drastis Kalau Amerikanya Turun Secara Tidak Aturan Dalam Garis Bawah Dow Jones Break 24.000 Yaitulah Cerita Kembali Lagi Market Ini Semua Relatif Kayak Gitu Nah Cuma Kalau Ketika Mereka Udah Perbaikan Asumsi Saya Komoditi Itu Bakal Udah Dilevel Penjelang Bottom Nah Itu Kita Yang Lagi Gak Baik-baik Saja Oke Ini Anjut Kok Saya Kepotong Tapi Sebenernya Tahun Lalu Kita Juga Sempat Resesi Waktu Covid Rekovary Gak Apa Kan Iya Gak Terlalu Semengerikan Itu Juga Karena Itu Mungkin Bagian Dari Siklus Ekonomi Baik Kalau Kayak Gitu Yang Penting Kita Udah Siap Tadi Dekat Siketau Juga Jangan Apa Tetap Harus Punya Cash Kayak Gitu Disampaikan Juga Tadi Dari Para Narasumber Ini Dari Abdullah Pramudia Bertanya Selamat Malam Kohans Kobernat Kogencar Cialin Saya Abdullah Emir Pramudia Saya ingin Bertanya Kira-kira Kapan Saham Konstruksi Mulai Bergerak Mengingat IKN Sudah Mulai Dibangun Kita Lihat Foto-foto Aktifitas Pembangunan IKN Tapi Kalau Market Lagi Begini Gimana Apakah Sektor-sektor Yang Sebelumnya Lagak Jadi Akan Gimana Atau Misalnya Sektor Yang Kemarin Kuat Aja Kena Koreksi Juga Atau Gimana Atau Ada Percik-percik Sedikit Untuk Momentum Yang Sangat Pendek View Nya Kalau Mungkin Bulan-bulan Ini Saya Nggak Ngelihat Konstruksi Tapi Coba Nanti Kalau Kita Lihat Mungkin Di Akhir Tahun Gimana Tapi Saya Rasa Kita Mencari Yang Lebih Baikan Yang Tadi Saya Setuju Apa Kata Berat Di Awal Kita Mau Sebenarnya Yang Potensi Cuannya Ada Kita Nggak Bisa Dapat Yang Maksimal Tapi Kita Bisa Cari Yang Potensinya Dulu Seperti Barusan Lihat Juga BBRI Sepertinya Kalau Kita Ambil Major Trend Belum Patah Trend Sempat Mantul Hari Ini Kayaknya Kalau Lihat Major Trend Sebenarnya Belum Patah Tapi Bukan Ideal Untuk Naik Kenapa Yang Kita Namanya Barang Discount Kita Nggak Mau Discount Terlalu Cepat Turun Bayangkan Jualan Bromton Setiap Kali Turun Itu Harus Discount Langsung 50% 60% Otomatis Trendnya Nggak Menarik Tapi Memang Daerah Dekat Support Mungkin Ada Potensial Ribuan Lagi Tadi Bro Kalau Kita Ngomong Si Reksadana Pasar Saham Ini Sebenarnya Dia Harus Maksimal 20% Cash Jadi Kalau Sampai 20% Mereka Harus Barang Barang Apa Kira-kira Harus Mereka Sub Di PR kita Itu Salah Lanjut Nah Jadi Kalau Saya Berfikir Daripada Ke Infra Lebih Baik Melihat Sektor-sektor Yang Ini Yang Big Big Banks Gini Gitu Mungkin Lagi Masar Flow Akan Masuk Tadi Iya Betul Iya Betul Dan Memang Kalau Dilihat Misalnya Kita Masih Mau Maksa Di Construction Ya Ada Memang Secara Cat Itu Masih Menarik Tapi Apakah Kita Masuk Masuk Ke sana Untuk Swing Aku Rasa Untuk Swing Nggak Sekarang Tapi Kalau Untuk Trading Trading Bisa Tapi Apakah Wise Untuk Masuk Di Sana Kembali Lagi Kalau Bicara Secara Fundamental Waktu Kita Lagi Resesi Mau Pembangunan Mungkin Agak Susah Ceritanya Itu Nggak Begitu Enak Didenger Kuping Jadi Mungkin Nggak Kesana Dulu Kalau Aku Cari Yang Kira-kira Cepat Recovery Salah Apunya Bera Bila Tadi Maling Cepat Turun Mana Yang Paling Cepat Naik Yang Biasanya Banking Ya Kita Kan Tau IKN Ini Multi Years Project Pilpres Itu 2024 Kampanye Itu Dari 2024 Awal Apakah Dengan Kondisi Seperti Ini Plus Kepala Daerah Kepala Daerah Itu Banyak Yang Udah Dialihkan Ke PLT Akhir 2023 Atau Akhir 2022 Kalau Saya Nggak Salah Nah Apakah Kondisi Seperti Ini Ideal Untuk Menjalankan Mega Project Saya Rasa Nggak Jadi Kalaupun Ada Mungkin Sebatas Gimik Ya IKN Jalan Ternyata Yang jalan Cuma Kondasi Doang Kan Nggak Lucu Jadi Menurut Saya So far Masih Gimik Dan Saya Melihat Juga Dari Teknikal Trio Karya PT PP Adik Karya Wika Pas kita Itu Belum Waktunya Semua Si Iya Iya Betul Setuju Jadi Kita Nggak Usah Ya Mungkin Kalau Momentum Doang Bener Jadi kan Gue kejar Juga Tempat Ngomong BBRI Nah Kalau Saya Ada Satu View Yang Melengkapi Omongan Han Juga Kan Fun Fun Ini Pasti Eventually Harus Cari Satu Sektor Atau Emiten Yang Bisa Menampung Proporsi Saham Mereka Karena Reksadana Saham Ini Maksimal Cash Kan Cuma 20% 80% Harus Saham Menurut saya Yang Agak Over Reject Terhadap Penurunan Itu Emiten Poll Jadi Ini Bukan Berarti Kalau Kita Berharap Kenakan 10% Dari Posisi Sekarang Masih Dapat Dapat Emiten Call Kalau Saya Tadi Tadi Koneksinya Berbet Oke Ini Kita Hadirkan Pertanyaan Nah Ini Menarik Banget Ya Banyak Beberapa Pertanyaan Sejenis Saya Kira Perlu Kita Bahas Bersama Untuk IHSG Yang Seperti Sekarang Apakah Saham Yang Baru IPO Juga Akan Anjlok Dari HDI TXYZ Gimana Saya Saya Punya Pengalaman Saya Ikut IPO Waktu Market Awal 2008 IPO Itu Baru Balik Ke Harga IPO Itu Waktu Recovery 2009 2010 Awal Akhir 10 Awal Jadi Pertama Kali Ikut IPO Langsung Nyangkut Dua Tahun Wow Itu Pengalaman Berharga Tapi Pengalaman Tapi Kalau yang Sekarang Misalnya Market Lagi Sepi Istilahnya Lagi Sedikit Saham Yang Lucu Lucu Kayak Gimana Kalau Ada Suasana Kebatinan Seperti Ini Jadi Tidak Mungkin Bukan Berarti Tidak Mungkin Cuma Kalau Major Trend Sudah Sell Off Semua Momentumnya Lagi Tidak Ada Iya Jadi Taham Yang Bagus Yang Jelas Aja Orang Masih Nahan Untuk Beli Nah Itu Juga Benar Si Nanggep Nanggain Yang Bernard Bicarakan Market Seperti Voting Machine Betul Satu Bilang Buy Itu Secara Gak Langsung Kita Menciptakan Seller Baru Seller Yang Besar Seller Yang Lebih Kecil Yang Lebih Kecil Lagi Yang Lebih Kecil Akhirnya Semua Ikut Jualan Nah Sampai Kapan Mereka Jualan Sebenarnya Kita Bisa Lihat Misalnya Dari Teknik Kalau Tadi Teman-teman Benat Ada yang Pake Atau Sebenarnya Kita Mau Salah satu Tricknya Kita Bisa Lihat Tuh Kira-kira Jatuhnya Sampai Mana Naikin Time Frame Jadi Kita Bisa Lihat Kalau Misalnya Turun Turun Sape Mana Itu Salah satu Tricknya Contohnya Kalian Bisa Belajari Dari IHSG Waktu Kemarin Crash Di Covid 2020 Tidak Tau Turun Sape Mana Kalian Lihat Time frame Besarnya Dilihat Itu Dimana Support Kuatnya Minimal Kita Dapat Gambaran Mungkin Bisa Reverse Disana Atau Mungkin Bakal Ribbon Disana Oke Brace Yourself Ya Kira-kira Support Di Time frame Yang Besar Atau Dimana Nanti Dilihat Lagi Disitu Apakah Ada Perlawanan Baiklah Kalau Untuk Ini Ada Yang Nanya Merdeka Finansial Nanya Melihat Kondisi Market Sekarang Jika Trading Cepat TP Di Berapa Saham Kita Tidak Tau Mungkin TP Carat TP Sering Naik Cus Turun Ini Kayaknya Banyak Yang Mengalami Boleh Sebagai Ini Kok Gencar Yang cocok Coba Kalau Saya Nyari Yang Begini Maksudnya Mau Memuaskan Hati Dalam Trading Harian Saya Biasa Bilih Saham Yang Belum Sampai 100 Artinya Nominalnya Belum Sampai 100 Saya Cari Biasanya Masuk 1-2 Tick Di Bawah Harga Open Misalkan Nanti Kalau Dia Naik 1-2 Tick Saya Lepas Kan Lumayan Kalau Kita Cari 3-4 Tick Di Harga 60-an Itu kan Lumayan Tapi Memang Kadang Menguasai Diri Susah Ngeliat Waduh Ini Naik Tautanya Hold Lagi Tautanya Dibawa Turun Lagi Jadi Saya Harus Disiplin Sudah Tau Market Begini Sudah Pasti Bakal Bikin Candle Jadi Jadi Saya Harus Milih Saham Saham Yang Memang Flow Nya Cepat Naik Cepat Turun Kalau Bisa Di Bawah 100 Karena Satu Tick Itu Berasa Kalau Saya Milihnya Begitu Cara Persen Langsung Berasa Ya Kalau Yang Gede Gede Maik Itu Kayak Enggak Berasa Iya Benar Benar Coba Batasi Ekspektasi Cuannya Kayak Gitu Ya Karena Mungkin Ya Itu Rapu Kayak Tp Itu Gak Pernah Salah Nah Yang Salah Apa Toko Udah Dikasih Kesempatan Tp Akhirnya Gatlos Sering Terjadi Aduh Ini Karena Mungkin Biasanya Wah Saya Kalau Sekali Tp Berapa Persen Saya Kalau Sekali Tp Biasanya Berapa Rupiah Berapa Juta Dikasih Berapa Rupiah Berapa Dihambil Akhirnya HCL Saya Pengalaman Minggu Lalu Kalau Saya Gak Salah Saya Ambil Friend Di 79 80 Kalau Saya Gak Salah Nah Pas Kemarin Naik Ke 80 Pas Naik Ke 8 85 Saya Disiplin Aja Udah Pokoknya Saya Mesti Ini Main Trading Cepat Saya Jual Aja Eh Naik Ke 88 87 88 Wah Nyesel Juga Ya Ya Sudahlah Biarlah Saya Pikir Belum jodohnya Jodoh rejeki Sampai 85 Aja Eh Eh Tau 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 Kalau Ngeliat Hari Ini Syukur Sudah Ditepe Hari Bumi Dapat Kesempatan Untuk Buang Di 73 Enggak Dibuang Ini Bawa Turun Lagi Kan Nah Sering Terjadi Akhir Akhir Ini Banyak Yang Cerita Dari Floating Profit Jadi Floating Loss Floating Profit Sekian 10% Jadi Floating Loss Sekian 10% Kita Pertahankan Posisi Karena Kita yakin Trendnya Masih jalan Itu gak Salah Tapi Harus Dibarengi Dengan Trailing Stop Nah Kalau Yang Salah Itu Apa Kita Udah Floating Profit Gak Pasang Trailing Stop Kita Gak Tahu Kita Harus Oke Kita Mau Riding The Trend Nah Trend Ini Kira-kira Pullback Sampai Berapa Kita Harus Realize Yang Ada Orang Melapa Waduh Kemaren 73 Nih Bumi Masa Sekarang Gua Cuma Jual 69 Kan Beko Ternyata Turun Lagi Sampai 62 Rugi Dijual Naik 67 Teriak Teriak Nah Ini Yang Orang Terjadi Jadi Kita Harus Tahu Kalau Kita Memang Mau Riding The Wave Kita Harus Punya Titik Trailing Stop Kalau Kita Gak Siap Pasang Trailing Stop Jangan Soal Riding The Wave Ya Udah Cuan Lu Bungkus Lu However The Number Cuan Is Cuan Hasilin Duit Kok Iya Nah Tadi Ada Yang Berapa Persen Kita Ngomong Harus Stop Loss Sebenarnya Gak Ada Patokan Yang Pas Harus 5% 10% Kenapa Lu Mau Taruh 5% Di BCA Sama 5% Di Misalnya Saham Saham Yang Agak Liar Bumi Itu Gak Sebanding Bos Jadi Kita Lihat Seberapa Stringnya Sebarusan Kita Bisa Maksud Oke Swing Yang Liar Kita Taruh Stop Loss Harus Besar Tapi Loss Size Mungkin Kecil Tidak Begitu Liar Atau Saham Lebih Anteng Kita Taruh Stop Loss 5% Mungkin Jadi Kebesaran Makanya Kita Gak Bisa Ngomong Pukul Rata 5% 10% Tapi Yang Harus Dijaga Adalah 10% Dari Portfolio Kita Misalnya Gitu Karena Sebenarnya Gampangnya Gini Seberapa Gampang Kita Mau BEP Itu Mungkin Adalah Duit Yang Harus Kita Ready Kalau Hilang Dari Situ Lebih Mudah Kita Makasih Banget Triknya Dari Kohan Saya Lihatin Pertanyaannya Masih Cukup Banyak Waktu Kita Kalau Misalnya Mau Tertip Berarti Tinggal 6 Menit Lagi Saya Gak Tahu Ini Kepotong Akan Satu Jam Kita Selesai Atau Nanti Bagaimana Monggo Ya Kohan Saya Ikutin Rumah Tanyaan Yang Ini Kali Ya Contoh Contoh Yang Ini Ada Tanya Kalau BI Naikin Suku Bunga Apakah Rate KPR Berimbas Ke Property Anjelok Kalau Saya Jawab Sebetulnya BI Rate Yang Ada Saat Ini Bukan Suku Bunga Yang Normal Menuju Tinggi Ini Dari Rendah Menuju Normal Dan Kalau Kita Lihat Juga Truthfully To Say Tanpa BI Rate Naik Kalau Kalian Udah KPR Dan KPR Kalian Itu Udah Lepas Dari Suku Bunga Fix Atau Fix NCAP Itu KPR Kalian Pasti Naik Jangan Khawatir Jadi Nggak Ada Ceritanya Suku Bunga KPR Itu Turun Walaupun Suku Bunganya Turun Jadi Itu Hanyalah Hayalan Belaka Kalau Kalian Harap Fix NCAP 5 tahun Tahun Ke 6 Tiba Tiba Oh Karena Suku Bunganya Turun Kalian Dapat Bunga Diskon Nggak Mungkin Itu Berani Potong Tangan Nggak Mungkin Terjadi Gitu Kan Kecuali Kalian Mutasi Program Gitu Kan Nah Jadi Sebetulnya Kalau Kita Ngomong Ini Dari Rendah Menuju Normal Dan Kita Harus Tahu Juga Kondisi Sekarang Loan Deposit Rasio Bank Bank Itu Juga Masih Rendah Artinya Apa Mereka Itu Nggak Secara Bernapsu Memberikan Loan Karena Apa Karena Nggak Sekarang NIM Rendah Dengan Resiko Yang Cenderung Lebih Tinggi Karena Ansertentinya Lebih Tinggi Di ekonomi NIM NIM Lebih Rendah Risiko Lebih Tinggi Yang Mendingan Saya Nahan Tapi Ketika Suku Bunga Ini Dinaikin Mereka Bisa Dapat NIM Yang Favorable Bagi Mereka Mereka Pastikan Lebih Ngenjot Mereka Punya Loan To Deposit Ratio Mereka Lebih Ngenjot Mereka Punya Loan Jadi Kasarannya Lo Dikasih Suku Bunga Kecil Tapi Anyi Atau Suku Jawab Mungkin Yang Sektor Sektor Kali Ini Ada Yang Nanya Peluang Komoditas Meskipun Tadi Di Berbagai Pertanyaannya Udah Disinggung Sedikit Boleh Kita Bahas Peluang Komoditas Dan Sektor Apa Yang Hot Sampai Akhir Tahun Kalau Sekarang Kita Lihat Dari Sektor Sebenarnya Lebih Yang Kedefensif Teman Teman Coba Lihat Kalau Mau Hot Sampai Akhir Tahun Aku Rasa Mungkin Komoditi Masih Boleh Pegang Tapi Harus Diingat Secara Logik Komoditi Udah Running Dari Awal Tahun Pertanyaan Kapan Orang Dari Awal Tahun Buang Kita Lihat Apakah Nanti Van Kurangin Wating Di Komoditi Mereka Wating Komoditi Dikurangin Kalau Teman Teman Kemarin Yang Sempat Punya Report Pak Farul Ragnarok Mungkin Teman Teman Bisa Lihat Kenapa Si Farul Ngomong Ragnarok Kita Lagi Butuh Story Baru Kita Semuanya Masih Tungguan Mana Yang Masuk Dulu Van Mana Yang Masuk Dulu Dan Masuk Nunggu Jadi Agak Susah Kalau Jawab Itu Tapi Kalau Mau Gampang Bank BCA BRI BBCA Selalu Pilihan Paling Mudah Kalau Memang Mau Panjang Kalau Yang Tadi Saya Sampaikan Kohl Ini Orang Overreact Sepertinya Van Sudah Banyak Yang Trimming Hans Dan Melihat Kondisi Koreksinya Sudah Sampai Sejauh Ini Dan Melihat Potensi Result Di First Half Yang Bagus Sepertinya Banyak Van Yang Balik Kucing Ke Kohl Nah Van Yang Balik Kucing Kohl Ini Pasti Akan Mengere Harga Emitter Emitter Saham Kohl Juga Walaupun Tidak Akan Break All Time High Jadi Ekspektasi Harus Dimanage Dan Yang Kedua Mengingat Bahwa Kita Juga Akan Welcoming Small Crisis Kalau Boleh Dibilang Kalau BI-nya Juga Tidak Pekah Kemungkinan Van-Van Ini Juga Akan Ngambil Posisi Ke Barang-barang Yang Defensif Dimana Barang-barang Defensif Ini Juga Secara Fundamental Sudah Not Contoh ICPP Sekarang Subcomodities Juga Sudah Mulai Normalizing Terus Even Unilever Pun Dovers Has Pass Jadi Mereka Tidak Lagi Declining Mereka Sudah Mulai Ada Growth Lagi Tidak Seperti 2018 Sampai 2021 Jadi Menurut Saya Sektor Sektor Defensif Seperti ICPP Unilever Dan Sejenisnya Staples Maupun Yang Cyclical Itu Bisa Dilirik Juga Selain Masalah Cole Yang Menurut Saya Over React Tapi Cole Ini Lebih Cenderung Swingshot Mungkin Sampai Q3 Saya Bilang Sampai Akhir Tahun Karena Mungkin Akhir Tahun Nanti Keburu Basi Seperti Itu Tadi Bernard Ada Satu Yang Komen Di tempat Kita Ngomongnya Gini Kapan Panggangan Dari Om Bili Kapan Panggangan Cah Matang Suhunya Cuma 60-70 Derajat Doang Wah Ini Tensitif Untuk Dibahas Pembahasannya Pembahasan Makanan Ini berarti Ini Mungkin Ini Karena Sudah Jam 9 Mungkin Teman-teman Mau Istirahat Ini Ada Pertanyaan Yang Masih Lebih Kemakro Mungkin Bernard Sama Kogencar Mungkin Cialin Juga Bisa Masukkan Yang Lain Apa Hubungannya BI Rate Naik Equity Market Recover Bukannya Malah Berbalik Ya Yang Tadi Saya Bahas Market Ini Semua Sifatnya Relatif Yang Ada Sekarang Ini Berbeda Dengan Seperti Biasanya Biasanya BI Rate Naik Market Merespon Secara Negatif Karena Kita Dianggap Sudah Nggak Pro Growth Gitu Kan Karena Kalau BI Rate Baik Kita Lebih Pro Stabilization Dimana Itu Yang Sekarang Diputuhkan Dan Ingat Market Itu Relatif Kalau Kita Punya BI Rate Itu Hanya Dua Kali Lipat Fat Rate Itu Kita Nggak Menarik Anggapannya Kita Sama-sama Punya Uang 100 Juta Disuruh Beli Dengan Disuruh Beli Mobil Dengan Tahun Yang Sama BMW Atau Toyota BMW Dengan Harga Sama Tahun Sama Jadi Kurang lebih Kasarannya Kayak Gitu Analoginya Setuju Saya Intinya Sebenarnya Memang Ini Bukan Pada Umumnya Jadi Ini Lebih Kepada Reaksi Market Ekspektasinya Kenapa Nggak Jadi Kayak Market Nantinya Juga Bakal Lebih Parah Gitu Jadi Lepas Barang Dulu Kalau Menurut Saya Termasuk Juga Dengan Rupiah Sehingga Rupiah Melemah Ini Menurut Saya Mungkin Salah Satu Faktor Reaksi Dari Investor Juga Tapi Mungkin Secara Psikologis Kalau Nanti Pemerintah Sudah Aware Sudah Oke Pemerintah Sudah 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 Nah Mungkin Reaksi Dari Kita Investor Sudah Beda Gitu Mungkin Lebih ke arah Situ Kalau Saya Lihat Ya Kalau Saya Nambahin Sedikit Itu Kan Kalau Berinvestasi Ada Namanya Real Yield Jadi Kayak Yield Yang Didapat Misalnya Mungkin Bisa Acuannya Kayak Suku Bunga Acuan Bank Indonesia Kayak Gitu Dikurangin Inflasi Kalau Misalnya Inflasinya Lumayan Agak Tinggi Tapi Suku Bunga Acuannya Gak Naik Itu Kan Real Yield Berarti Semakin Tipis Ya Kemudian Ditambah Lagi Currency Risk Atau Risiko Mata Uang Karena Kan Kalau Kenapa Dolar Menguat Karena The Fats Bank Sentralnya Itu Kan Naikin Suku Bunga Acuan Kalau Suku Bunga Acuan Dinaikin Itu Mata Uang Uang Njuga Menguat Kita Kalau Nggak Naikin Nggak Ada Mengimbanginya Kayak Gitu Jadi Kalau Misalnya Dana Asing Tetap Disini Mereka Akan Apa Ya Real Cuannya Itu Akan Kekikis Sama Pelemahan Mata Uang Kita Rupiah Terhadap Dolar Bener Nggak Kayak Gitu Ya Ya Otomatis Inilah Jadi Kan Kalau Kita Ngelihat Bond Di Luar Lebih Kompetitif Bandingkan Bond Dalam Negeri Kan Pasti Orang Nyari Yang Nggak Ada Resiko Investor Asing Mereka Perlunya US Dollar Daripada Disini Ada Resiko Mata Uang Sekalian Aja Mereka Beli US Bond Yang Ada Resiko Mata Uang Tore Riten Udah Kurang Lebih Dan Deduksi Ini Didukung Juga Ketika Hari Jumat Kemarin Kalau Kita Lihat Itu Bond Yield Di Amerika Itu Bisa Minus Sampai 6% Itu Artinya Apa Bond Value Itu Udah Ada Appetite Untuk Dimakan Orang Jadi Orang Udah Mulai Merasa Oh Oke Ini Harga Yang Cukup Bagus Untuk Makan Bond Di Amerika Jadi deduksi Bahwa Terjadi Outflow Dari Negara Berkembang Emerging Market Menuju Ke Amerika Itu Valid Tapi Dalam Hal Ini Ini Bukan Hal Yang Bagus Kan Biasanya Kita Senang Oh Bollywood Turun Drastis Berarti Bagus Tidak Juga Karena Ini Pertanda Bahwa Mereka Sudah Mulai Mencari Stable Asset Mereka Sudah Mencari Non Risky Asset Bahwa Mereka Aware Juga Di Satu Sisi Mereka Sudah Tidak Terhindar Lagi Dari Namanya Resesi Makanya Non Risky Asset Seperti US Treasury Ini Mulai Di Incar Seperti Itu Ya Memang Intinya Satu Market Ini Semua Relatif Kalau Kita Pengen Menarik Ya Kalau Tetangganya Naikin Harga Ya Kita Ikut Naikin Harga Setuju Nah Mumpung Di Akhir Sesi Ini Sudah Jagoan Jagoan Semua Di Boleh Kalau Tidak Ada Stok Tidak Seru Gimana Aku Gencar Sama Aku Bernat Ada Apa Bisa Kita Lihat Lagi Market Disclamber On Kita Pasang Market Lagi Rapuh Teman Gimana Trading Trading Cepet Aja Bumi Bumi Oke Kan Tadi Sebutnya Call Callan Yaudah Callnya Bumi Aja Iya Iya Pas Banget Tadi Di kolom Ada yang Nanya Ada yang Nyebut Kodemi Tanya Bumi Ada yang Nanya Aces Ada yang Nanya Goto Iya Kalau Saya Saudara Sepunya Bumi BRMS Karena itu Sesuai Namanya Bernard Nanti Kalau 300 Sepu Itu Diman Area Itu Diman Di Area 220 Sampai 224 Kan Yang Low risk Ya Iya Masuknya Di area Itu Ya Iya 28 Nya Break Keluar dulu Nyari Bateming Di 200 Mungkin Ya Sampai 200 Kita Mainin Di area Area Situ Dulu Aja Oke Terima kasih Untuk Narasumber Kita Semuanya Kau Gencar Kau Bernat Hams Dan Teman-teman Semua Yang Join Malam Hari Ini Ada Sekitar 878 Yang Masih Bergabung Semoga Kita Semua Diberikan Kebijaksanaan Dan Kekuatan Untuk Bisa Melewati Market Sehingga Kita Bisa Keluar Sebagai Mereka Yang Menikmati Pulihnya Market Indonesia Kayak Gitu Baiklah Sampai Jumpa Semuanya Sehat Selalu Orangnya Polonya Bye Bye